Intro Doa bersama dipanjatkan puluhan anggota serta pengurus NU, KP Ansor, Banser, dan Santri Cabang Kabupaten Majolengka, Jawa Barat di Aula Gedung Pengurus Cabang di wilayah Sukahaji Majolengka. Puluhan anggota memanjatkan doa untuk para korban tsunami di Banten dan Lampung termasuk doa untuk ratusan korban tewas agar diterima di sisi Allah SWT dan korban Gokaluka segera diberi kesembuhan. Doa bersama dilakukan anggota NU dan GP Ansor, Banser, dan Santri sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap sesama yang tengah tertimpa musibah dan berharap keluarga korban diberi ketabahan. Peserta doa bersama juga melakukan aksi canceling atau pengumpulan dana secara sukarela untuk membantu sedikit meringankan beban mereka yang tertimpa musibah. Isak tangis pun mewarnai saat solawat doa dipanjatkan. Pihaknya juga memanjatkan doa dengan memohon ampunan kepada Yang Maha Kuasa agar musibah besar tidak lagi terjadi dan dijauhkan dari bencana-bencana lainnya. Ini adalah sebuah aksi sosial yang dilaksanakan oleh Gerakan Pemuda Ansor, Ikatan Pelajaran Dulu Ulama, Bansor, dan Ikatan Pelajaran Putri dan Dulu Ulama. Untuk kepedulian terhadap saudara kita yang kena musibah di Banten, kena musibah di Lampung, yang beberapa hari kebelakang. Kita doakan bersama mudah-mudahan mereka dikasih kesabaran ketabahan dalam menerima musibah ini. Ini solawat asgir, ada sebuah solawat yang doa untuk memberikan jawaban kepada mereka bahwasannya kita untuk tetap bersabah menghadapi segala musibah, bentuk kedoliman yang ada. Karena ini ada sebuah ujian dari Allah SWT. Dari Majoneka Jawa Barat, at Watus Pendi Tributtu TV, Salam Terbata. Sampai jumpa di video selanjutnya.